Intro Hai bestie, be careful ya, efek cuaca gak menentu jadi banyak banget yang sakit Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, aman, dan terkendali Film yang akan saya ceritakan kali ini, film yang berjudul Pray for Devil yang rilis tahun 2022 Film ini mengisahkan tentang kuih aja lanjut sebab alur ceritanya Stay watching, not sleep, check in, yuk Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang perempuan yang sedang interview Sebagai salah satu persyaratan proses untuk memasuki school exorcism di Boston Wanita itu bernama Anne Sekolah tersebut merupakan sekolah khusus untuk mendalami ilmu tentang pengusiran setan Selain sekolah, di sana juga tersedia tempat orang-orang yang dirawat akibat kesurupan, santet, pelet, teluh, guna-guna, hidung, mampet, pilok Apalah namanya yang jelas tempat penyembuhan orang yang terkena serangan goib Scene berpindah Hari pertama Anne memasuki school exorcism Di awal cerita, Anne diceritakan sebagai perawat yang bertugas mengantarkan makanan pada pasien yang mengalami gangguan-gangguan roh makhluk halus Saat mengantar makanan, Anne bertemu dengan salah satu pasien yang bernama Natalie yang menurut keterangan ibunya dia dirasuki oleh roh jahat Di sana Anne mencoba berkomunikasi dengannya Saat malam hari, Anne selalu dibayangi oleh sosok ibunya yang selama merawat dirinya Dari kecil, ibunya dirasuki oleh roh jahat dan selalu menyakiti Anne Saat menutup jendela, dari kaca jendela Anne didatangi sosok yang menyerupai Natalie salah satu pasiennya Di keesokan pagi, saat di lorong kamar pasien, Anne mendengar suara-suara aneh Tak lama, Anne kembali dikejutkan oleh Natalie yang tiba-tiba muncul dari belakangnya Ternyata, dia bermaksud untuk mengembalikan bungkus permen yang pernah diberikan Anne saat pertama mereka bertemu Anne segera mengantar Natalie kembali ke kamarnya Berpindah ke scene lain, Anne memasuki kelas Di sana tampak seorang guru yang sedang mengajarkan ilmu pengusiran setan Guru itu bernama Samuel Selesai kelas, Samuel ditegur oleh kepala suster karena membiarkan Anne memasuki kelasnya Karena sekolah terbatas, yang boleh mempelajari ilmu pengusiran setan hanya kaum pria Kaum wanita hanya sebagai perawat Namun beruntung, kali ini kepala suster memberi kesempatan pada Anne untuk mengikuti kelas yang mempelajari eksosrim Scene berpindah saat Anne sedang memandikan pasien seorang kakek tua Tiba-tiba spons yang sedang dilapkan pada punggung kakek tersebut mengeluarkan asap Sontak Anne pun terkejut Tak lama dari pengeras suara terdengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi Saat Anne akan keluar, pintu itu tertutup dengan sendirinya Tiba-tiba Si kakek yang sedang dirasuki setan mengajaknya berdansa dengan mengeluarkan lidah panjang ular-ulel kayak ular Di keesokan hari, Samuel mengenalkan Anne pada siswa didiknya Karena per hari ini, Anne satu-satunya wanita yang diizinkan mempelajari ilmu eksosrim di kelasnya Samuel segera mengerahkan para siswa didiknya untuk langsung terjun ke lapangan Di sana Samuel menunjukkan seorang pasien anak perempuan yang sudah lama dirasuki iblis Dia adalah Natalie, seorang pasien yang pernah berkomunikasi dengan Anne saat Anne mengantar makanan Natalie menjadi objek pengusiran setan yang ada dalam tubuhnya Kemudian, Samuel mempersilahkan siswa yang berminat untuk praktek pengusiran roh jahat Dengan semangat, Anne segera angkat tangan Namun, Samuel belum berani melepas Anne pada saat itu Samuel menunjukkan siswa lain Dante dan Queen akhirnya yang maju untuk mencobanya Sebelum terjun, Samuel memberikan instruksi, arahan, dan peralatan yang harus disiapkan Singkat cerita, Dante dan Queen pun masuk ke dalam kamar Natalie Mencoba untuk mengusir iblis yang ada dalam tubuh Natalie Saat Dante membacakan mantra, iblis itu menutup telinganya dan iblis itu langsung merayap ke diri tembok Setiba CCTV dan lampu ruangan tersebut mati Tak lama, iblis itu mendekati kaca dan menutup mata ketika melihat Anne Saat menutup wajah, tangan Natalie mengeluarkan belatung Tiba-tiba Melihat kondisi Mualpi Balegen, Samuel segera masuk sambil membacakan mantra Roh jahat itu pun segera bersembunyi di balik kasur Saat Samuel membuka selimutnya, tiba-tiba Samuel mengajengkang karena kakinya ditarik oleh iblis yang merasuki tubuh Natalie Anne berinisiatif masuk mencoba untuk membantunya Anne diingatkan oleh Samuel untuk berhati-hati Jangan sampai dirinya dirasuki oleh iblis tersebut Saat Anne mencoba menenangkan dan menyadarkan Natalie Tiba-tiba Si iblis menghisap rambut dan memasukkan dalam mulut Natalie Samuel dan Anne kembali komat-komit baca mantra Tidak tahu mantra apa yang jelas bukan mantra semarmesem Tak lama keluar tangan dari mulut Natalie Akhirnya Natalie kembali sadar dari pengaruh iblis yang merasuki tubuhnya Scene berpindah Anne, Dante, dan Queen merayakan keberhasilan ujian praktek lapangan eksorsim Untuk yang pertama kalinya yang mereka lakukan Di sana Dante menunjukkan sebuah gambar yang dia ambil di kamar Natalie saat pengusiran Dante menjelaskan gambar ini mungkin ditunjukkan pada dirinya Yang menggambarkan tentang adiknya yang hamil diperkosa dan dipermainkan Dia kehilangan bayinya sejak itulah dia menderita Ketika malam hari Anne memasuki kamar Natalie untuk melihat keadaannya Natalie bercerita kalau dirinya barusan mimpi buruk Dia bermimpi sedang di ruangan ini Dan ada beberapa orang yang berteriak sambil berdiri Natalie juga menceritakan dalam mimpinya ada sosok Anne Mungkin kejadian nyata tadi saat pengusiran roh jahat dalam tubuhnya Hanya sebuah mimpi bagi Natalie Di keesokan pagi Anne bertanya pada Samuel Jika jiwa dan tubuh Natalie belum yakin bersih dari pengaruh si iblis Samuel menjawab mungkin iblis sedang mencari perlindungan Natalie masih dalam pantauan Samuel Di tempat lain Anne dan Dante membutuhkan arsip rahasia Mereka terpaksa mengelabui petugas perpusakaan Dan mengalihkan perhatiannya untuk mendapatkan arsip tersebut Dalam arsip itu menceritakan kisah kejadian kasus terminal Anne banyak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perilaku dan penanganan Orang-orang yang mengalami kerasukan dalam arsip tersebut Kemudian Anne menemui seorang dokter psikiater sekolah yang bernama Alice Di sana Anne menceritakan masa lalunya yang kelam Tentang kematian ibunya jatuh dari tangga saat mengejarnya Anne merasa bersalah atas kematian ibunya Hal itu yang membuat hari-harian selalu dibayang-bayangi masa lalu Alice menjelaskan kalau mengingat kejadian dulu itu trauma biasa Cara untuk melepaskan ingatan itu harus menyeretnya ke dalam cahaya Dan memberanikan diri menghadapinya Di scene lain saat Anne akan memasuki kamar Natali Entah kenapa kartu aksesnya tidak dapat digunakan Salah satu temannya mengatakan kalau aksesnya dibatasi Mungkin Natali akan segera pindah kamar Anne segera menemui Samuel dan meminta untuk tidak memindahkan Natali dari kamarnya Anne meminta agar Natali ditangani tidak harus dengan cara keras Namun Samuel kembali menjelaskan kalau Anne tidak memahami sepenuhnya permasalahan Dan penanganan tentang kasus yang dialami Natali Samuel kembali menegaskan jika Anne menghindari gereja untuk mengikuti kehendaknya sendiri Anne pada akhirnya akan tersesat pada kegelapan Scene berpindah Anne dan Dante merencanakan untuk penyembuhan Emil adiknya Dante Yang sudah lama tubuhnya dirasuki iblis Karena Dante sudah melihat proses Anne dalam pengusiran iblis dalam tubuh Natali Dante percaya kalau Anne memiliki anugerah untuk menyembuhkan adiknya Anne menjawab kalau Natali belum sepenuhnya bersih Tanpa pengatuan Samuel gurunya Anne dan Dante nekat pergi untuk mencoba menyembuhkan Emil adiknya Dante di rumahnya Mereka pun melakukan ritual membacakan mantra Tak lama perut Emil bucitrek seperti orang hamil Seperti ada sosok makhluk dalam perutnya Singkat waktu akhirnya Emil berhasil mereka sembuhkan Selesai mengusir roh jahat dalam tubuh Emil Mereka pun leleson Anne mulai berani menceritakan masa lalunya pada Dante Kalau dulu Anne diusir dari panti asuhan yang telah merawatnya setelah kematian ibunya Karena pada saat itu Anne hamil Anne tidak dapat mengingat siapa ayah dari bayi yang dia kandung Maybe efek mau digenjot kusaha wae Saat itu Anne bingung mau kemana dan dibawa kemana jalan hidupnya Akhirnya Anne menemukan jalan ke tempat penampungan yang dikelola oleh para suster Saint Mary Selesai melahirkan Anne meninggalkan bayinya di penampungan itu Scene berpindah Saat Anne nyisiran depan kaca Anne kembali dibayang-bayangi sosok ibunya di masa lalu Tak lama Anne merasakan matanya renyem atel Saat melihat kaca ternyata ada sehelai rambut di dalam bola matanya Kemudian Anne menarik keluar rambut tersebut Tak lama ada suara yang mengetuk pintu Begitu pintu dibuka ternyata yang datang adalah kepala suster Dia memberi tahuan kalau Kardinal Matthew memanggilnya Anne segera ganti baju dan menemuinya Tiba di ruangan ternyata Samuel dan Dante sudah ada di sana Kardinal Matthew menjelaskan kalau Emil adiknya Dante bunuh diri tadi malam Mendengar kejadian tersebut Anne pun terkejut Matthew kembali menjelaskan kalau ibunya Dante melaporkan pada paroki Kalau Anne melakukan pengusiran setan sendirian Anne mengakui perbuatannya dan dia menyesali atas perbuatannya Matthew menegaskan kalau Anne terlalu percaya diri melangkah dalam jeratan iblis Di sana Samuel pun ikut angkat bicara Dia menegaskan kalau Anne dan Dante belum siap untuk menghadapi eksorsim seperti ini Mendengar apa yang sudah mereka jelaskan Anne sedikit takut dan Anne mengajukan dirinya untuk kembali bersama para suster di St. Mary Tak lama Anne pun pergi Di sore hari Anne didatangi oleh Alice dokter psikiater sekolah tersebut Dia mengetahui masalah yang sedang menimpannya Kemudian dia memberikan sebuah buku tentang penyembuhan trauma untuk bacaan ringan saat pengasingan Dan dia memberi wejangan pada Anne Dia juga memberi kabar baik kalau Natalie sudah berhasil sembuh Dia sudah dibersihkan dan dia akan pulang pagi ini bersama ibunya Mendengar berita tersebut Anne sangat bahagia Kemudian Alice pun pergi meninggalkan kamar Saat di perjalanan menuju kelas Anne bertemu Dante dan memberi tahu Anne kalau hari ini terjadi sesuatu pada Natalie Dia tiba-tiba kambuh dan mereka bergegas membawa kembali Dante menceritakan bahwa ada seorang pendeta dan dua perawat yang terbunuh Akibatulah iblis yang merasuki jiwa raga Natalie Dante juga bilang kalau kelas kejuruan pengusiran hantu benar-benar akan disegel Karena mereka sudah tidak bersedia untuk mempertaruhkan lebih banyak nyawa untuk melakukan eksorsim lagi Dante menyerahkan kalung salib yang dia ambil dari Natalie pada Anne Kalung itu pemberian Anne Dia membelinya saat pertama kali tiba di sekolah Anne menjelaskan pada Dante kalau Natalie tidak berbahaya Tim memanfaatkan Natalie untuk memancing dirinya Anne tidak akan membiarkan Natalie menderita karena dirinya Saat malam Anne dan Dante secara diam-diam mengikuti ritual pengusiran setan yang digelar oleh guru Samuel dan muridnya Sesampai di sana tetiba Natalie menyapa Anne Dia berkata kalau Anne menerima undangannya Lampu di area pun seketika semua padam Saat Anne dan Dante memasuki ruangan Natalie Tiba-tiba Anne berkata kalau itu bukan Natalie Anne mengetahui siapa yang menjadi lawan bicaranya Iblis tersebut menanyakan pada Anne kenapa menyerahkan dia Anne menjawab kalau saat itu dirinya masih berumur 15 tahun Makhluk itu kembali menanyakan apa yang terjadi pada sosok ibunya Saat Anne mendekati seketika makhluk tersebut pun memeluk Anne Singkat waktu Anne dan Natalie tak sadarkan diri Saat tersadar iblis itu pindah merasuki tubuh Anne Anne menyerah Dante dan Natalie untuk pergi Melihat kondisi Anne yang sedang dirasuki Dante segera berlari dan menyembunyikan Natalie Dante menyuruh Natalie untuk segera lari bersembunyi Saat Dante mencoba menyadarkan Anne Tiba Dante diserang secara gaib yang membuat tubuhnya terpental Anne berhasil menarik tubuh Natalie dari persembunyiannya Dan mencekik leher Natalie Tiba Anne dibayangi oleh sosok ibunya saat Anne masih kecil Sepertinya Anne sedang melawan iblis yang menguasai dirinya Anne kemudian masuk ke dalam kolam air Di dalam kolam Anne kembali dibayangi oleh orang-orang yang selalu mengingatkan tentang hal positif pada dirinya Tiba-tiba lampu di sekitar menyala kembali Dan Dante berhasil mengeluarkan Anne dari dalam kolam Akhir cerita Anne berhasil menguasai dirinya melawan iblis yang merasuki jiwa dan raganya Dan berhasil mengusir iblis jahat yang sudah lama menguasai tubuh kecil Natalie Di kesokan pagi saat Anne mendapatkan perawatan medis Dia dikunjungi Natalie yang akan berpamitan pulang Karena jiwa dan raga Natalie kini sudah benar-benar bersih dan diperbolehkan untuk pulang Setelah sembuh Matthew dan kepala suster memberikan penghargaan beasiswa penelitian akademik Mereka menganggap diri Anne berbakat dan memiliki skill dalam dunia eksorsim Karena Anne sudah berani mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang eksorsim Akhir cerita film pun di end Terima kasih telah menonton Bestie Bye Terima kasih telah menonton Bestie 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 Terima kasih.